Grup Hardis dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Surabaya pada 9 November lalu. Aset senilai 4,1 triliun kini disita oleh bang. PT. Hardis Ritim Lindo milik Gede Hardiawan dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Surabaya pada 9 November lalu. Status pilot yang ditetapkan oleh Majelis Hakim karena grup Hardis tidak mampu melunasi hutang sebesar 2,3 triliun kepada kreditur hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah dinyatakan pilot seluruh aset grup Hardis seperti properti, hotel hingga bisnis transport senilai 4,1 triliun telah dikuasai oleh kurator. Gede Hardis selaku memiliki PT. Grup Hardis menjelaskan faktor utama yang menyebabkan Hardis bangkrut adalah adanya ekspansi besar-besaran ke bisnis properti. Sehingga dana yang bersumber sebanyak 70% dari bank habis untuk biaya pembangunan properti. Faktor lain lesunya ekonomi nasional membuat daya beli masyarakat menurun. Selain itu pola beli masyarakat yang mulai beralih ke online juga menjadi penyebab merosotnya pendapatan bisnis retail Hardis. Jadi kami pada tahun 2015 sampai 2017 ini terlalu dan sangat ekspansif dengan mengembangkan 12 titik lokasi toko baru dengan konsepnya adalah multi-use property. Jadi kombinasi antara komersial property, residential property, dan hotel property. Namun belum keburu kami bangun, sudah amruk. Selain juga faktor internal ini, komposisi pembiayaan atas investasi di grup kami itu 70% bersumbel dari uang bank. Dan ini tentu, tak kalah ekonomi tidak tumbuh, tidak stabil, maka perusahaan yang dibiayai dengan komposisi seperti itu akan sangat berbahaya. Sebelumnya sejak Desember 2016, 13 outlet Hardis telah diambil alih oleh bank dan dijual ke PT Arta Sedana Retail Indo. Operasional ke-13 toko tetap berjalan beserta dengan 1.100 karyawan Hardis retail sebelumnya. Tidak menyerah karena bangkrut, Gede Hardi berencana membangun kembali bisnis elektronik dari sisa aset yang ada. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.